Banyak twin flame yang lahir ke dunia tidak bisa bersama atau union, bahkan mereka terpisah dengan banyak alasan. Twin flame dilahirkan ke dunia untuk membantu dunia naik pada vibrasi yang lebih tinggi, yaitu cinta, kasih sayang, perdamaian, dan penyatuan. Tidak harus menjadi coach terkenal, menjadi motivator terkenal hingga kalian masuk ke televisi, tidak harus menjadi ulama, ustad, atau wali. Cukup dengan membantu keluarga kalian sendiri, membantu teman-teman kalian yang ada di kanan-kiri kalian, atau membantu orang-orang yang tanpa kalian sengaja bertemu dengan orang-orang ini dalam perjalanan kehidupan. Mungkin dari mereka membutuhkan pencerahan, membutuhkan bimbingan, membutuhkan tuntunan dari kalian. Ada sebuah kondisi di mana twin flame dilahirkan ke dunia dengan usia yang sama, dengan status keluarga yang sama, dengan derajat yang sama, agama yang sama. Lalu kalian twin flame si cewek dan cowok ini sama-sama single, dan memiliki pekerjaan atau karir yang sangat bagus. Ini adalah sebuah kondisian sangat ideal bagi kalian untuk union bahkan menikah. Kalian menikah dan memiliki kehidupan rumah tangga yang bahagia. Lalu kalian merasa hidup ini benar-benar sempurna bersama twin flame kalian. Dan setelah itu, kalian menua, lalu meninggal. Lalu ada kasus kedua. Situasinya berbeda dari yang tadi. Situasi di mana twin flame sebelum lahir, kalian sebelum lahir, memilih untuk membuat sebuah perjalanan cinta di kehidupan. Di mana salah satu twin flame menikahi orang lain, atau twin flamemu itu bahkan sampai mempunyai anak dari orang lain. Atau kalian dilahirkan dalam keluarga yang status derajatnya atau agamanya berbeda. Atau twin flame, kalian memiliki perbedaan umur yang sangat mencolok. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, atau 40 tahun yang lebih tua, atau lebih muda. Si cowok ini lebih muda, dan si cewek ini lebih tua. Atau di mana twin flame memiliki gender atau jenis kelamin yang sama. Yang artinya, twin flame ini kedua-duanya sama-sama cewek atau sama-sama cowok. Dengan kondisi keluarga kalian yang tidak memahami atau tidak mengakui twin flame. Atau sebuah kondisi di mana twin flamemu tidak atau belum awaken. Dia menolak koneksi hubungan twin flame. Atau twin flamemu lari atau mengabaikanmu, lalu kamu mengejarnya. Atau twin flamemu berada berasal dari negara yang berbeda. Ada beberapa alasan yang menyebabkan kalian terpisah. Dan itu adalah beberapa alasan-alasan tersebut. Ketika kamu bertemu dengan kembaran jiwamu. Bertemu dengan twin flamemu. Akan ada keinginan untuk bersatu dengan twin flamemu itu. Tapi ada beberapa hal yang membuat semua itu tidak mudah bagi kalian untuk bersatu. Situasi-situasi seperti ini akan membuat kalian melakukan inner work. Mengembangkan jiwa kalian sendiri. Pada kasus pertama dan yang kedua tadi. Kira-kira mana dari kasus tersebut yang akan berpeluang bagi kalian untuk melakukan inner work. Atau self-development atau menumbuhkan kesedaran jiwa kalian. Kasus pertama atau kasus kedua. Jika kamu menikah dengan orang yang jiwanya biasa-biasa saja. Kamu cenderung akan langsung menikahi orang itu. Punya anak, membesarkan anak, lalu meninggal. Karena kalian tidak ada perbedaan-perbedaan atau halang-halangan yang menyebabkan kalian terpisah. Akan sangat mudah bagi kalian untuk bersatu. Nah, kalau semudah itu. Hewan juga melakukan hal yang sama. Makan, kawin, beranak, dan akhirnya mati. Di sini bukan aku menyamakan manusia dengan binatang. Tapi aku mengajak kalian untuk melihat sesuatu dengan sudut pandang yang berbeda. Jadi, jika Twin Flame juga dilahirkan dalam kehidupan yang sama seperti manusia pada umumnya, bahkan seperti hewan tadi. Lalu, apa bedanya antara jiwa tua dengan jiwa biasa? Twin Flame memiliki jiwa tua. Bukan berarti di sini, Twin Flame tidak bisa menikah. Tetap dengan segala perbedaan itu, Twin Flame bisa menikah dengan kalian. Tapi, di sini, tidak akan bisa bersatu union sebelum kalian awaken secara penuh. Akan banyak hal-hal penghalang yang tidak mudah bagi kalian untuk bersatu. Kamu mungkin akan berusaha union dengan melukai banyak orang dan menciptakan karma. Dan ini menyebabkan terjatuhnya level jiwa spiritualmu atau jiwa spiritual Twin Flame kalian itu. Ketika kalian ingin bersatu, akan banyak perasaan stres, sedih, depresi, putus asa, sakit hati. Itu yang membuat level jiwa spiritual Twin Flame jatuh ke level yang rendah. Twin Flame memilih lahir di kehidupan, di keluarga yang berbeda status, derajat, beda agama, beda negara, beda usia. Agar masing-masing bisa melakukan inner work. Perpisahan ini terjadi agar kamu melakukan inner work terlebih dahulu. Dan Tuhan ingin kalian bersatu, tetapi ketika jiwa kalian sudah awaken pada level yang tinggi. Maka dari itu, Tuhan memisahkan kalian dengan berbagai cara, berbagai penyebab. Mulai dari Twin Flame kalian menjalin hubungan karma, karmik, jodoh karmik. Mulai dari Twin Flame kalian sudah punya anak, atau perbedaan-perbedaan status, perbedaan negara, perbedaan jarak, apapun itu. Nah, itulah alasannya. Oke, sekian dulu penjelasan aku kali ini. Terima kasih sudah mampir ke channel aku. See you all. Love you. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax